Kasih tau pak kita baru kecelakaan mobilnya itu tau gak hancur depannya itu hancur kacanya itu copot Sekut abis balik lagi di sekitomotif bareng gue Govar Hillman Gue pengen ngobrolin soal mobil yang lagi rame dibicarakan nih Dua hari terakhir ini Toyota Fortuner 2012 generasi pertama Ini mungkin gara-gara kasus bapak Setia Novanto yang mengalami musibah yang pada akhirnya dirawat di rumah sakit Nah mengalami musibah karena kecelakaan mobil menabrak tiang listrik Oke sebelum kita ngomongin jauh kita lihat fotonya dulu Tabrakannya seperti ini Kalau kita lihat headlamp masih ada Kaca masih utuh Ini frontal crash alias tabrak depan Dan airbag tidak menyala Berarti bisa diperkirakan kecepatannya itu tidak lebih dari 35 km per jam Oke berarti tabrakannya 40 km per jam dong Itu memang menyakitkan Tapi apakah bisa sampai geger otak gitu Gue bukan dokter Ya mungkin aja Pak Setia Novanto di dalam tuh lagi berada di tengah antara supir dan ajudannya Dia berada di tengah gitu tiba-tiba Pas tabrak itu dia terlontar ke dashboard depan Bisa jadi Tapi gue bukan dokter ya Ya gue tidak mau mendalami si kecelakaan ini lebih lanjut sih Tapi kalau kita perhatikan mungkin lo pernah inget ada suatu kasus bapak-bapak abis main golf Terus Fortuner ketabrak dan airbagnya tidak menyala Itu tahun 2015 Yang pada akhirnya si bapak ini menuntut pihak Toyota karena airbagnya gak menyala Kalau perhatiin fotonya Gimana? Lebih parah dari mobilnya bapak Setia Novanto gak? Tapi bapak yang ini tuh sehat walafiat Tidak terjadi apa-apa meskipun airbagnya tidak menyala Alhamdulillah ya Pak Oke itu kalian simpulkan sendiri ya Lo simpulkan sendiri ya deh Gimana caranya teknisnya Kenapa bisa seperti itu Tapi kalau ngomongin soal mobil Toyota Fortuner 2012 Ini yang diesel ya Ini adalah generasi pertama 2KD FTV Yang terkenal sangat badak Kenapa gue bilang terkenal sangat badak? Karena yang pertama si Toyota Fortuner ini Punya basic chassis tuh Sama kayak Toyota Hilux Ini nama chassisnya adalah frame ladder Kenapa dibilang frame ladder? Karena frame-nya tuh kayak tangga gitu bertingkat Dan ini beda sama monokok Jadi ada 2 chassisnya Frame ladder dan monokok Frame ladder itu yang dipakai sama Toyota Hilux dan Toyota Fortuner Misah dengan bodi Dikencengin pake baut Ada mountingnya Lalu ditutup bodi Beda dengan monokok Yang menyatu dengan bodi Terkenal badak karena Karena karakter frame ladder itu sendiri Ketika lo bawa Toyota Fortuner itu di jalan yang bergeradakan Itu akan terasa lembut Karena apa? Karena getarannya sudah diserap pertama oleh chassis terlebih dahulu Baru ke bodi Nah mungkin itu yang orang-orang suka kali ya Ya kalau di jalan tolo sih Ya kalah lah masih RV lah Tapi kalau di jalan geradakan Toyota Fortuner apalagi yang generasi pertama Itu masih juara Nah terus orang bertanya-tanya Berarti sistem keamanan Toyota Fortuner itu jelek dong Ini yang patut dipertanyakan sih Enggak gue sih Enggak lebih bertanya pada Toyota Gue lebih bertanya sama pengemudinya Bapak Setia Novanto ya Yang pertama gue pengen tau kabarnya dia gimana Katanya ada satu korban doang dari tiga orang Berarti dua orang itu ajudan dan supirnya gak apa-apa Padahal dia berada di depan Apa yang terjadi dalam mobil? Sedangkan kalau kita lihat kecelakaan itu Bemper lepas Ring sekedalem Tapi cupnya utuh Tidak mengenai kaca Yang menyebabkan kaca pecah Oke mungkin ini gak bisa dijadiin perbandingan Tapi Gue pernah kecelakaan port fokus generasi pertama 180 kilo Jarumnya tuh udah tung Di jalan tol Toljor Itu lagi ngejar kerjaan gue Ban gue pecah Nabrak pembatas tol Muter 360 derajat sampai tiga kali Alhamdulillahnya gue cuma pegel di tangan Ya gue yang gak sampe gigar otak sih Alhamdulillah ya Allah Nah mungkin lo semua yang memakai Toyota Fortuner generasi pertama Rada-rada kesel nih Kesannya tuh mobil lo ringkih Bener gak? Oke mungkin lo punya pendapat sendiri Apakah Toyota Fortuner generasi pertama seperti itu? Kalau punya opininya silahkan tulis di komen di bawah ini Dan sekali lagi Gue tidak bermaksud menjudge siapapun Gue cuma sedikit menganalisa soal Toyota Fortuner 2012 ini Yang gue liat dari mention orang itu Ternyata tuh mobil ini Bukan tangan pertama Mobil ini dijual Di salah satu forum jual beli mobil Berarti Pak Setof beli mobil second dong Hmm Padahal di rumahnya dia ada Lexus loh Ada Alphard juga Mungkin gini kali ya Pas di mobil Aduh gue perasaan gue enak nih Kayak mau ketabrak gitu Ah pake yang murah aja deh Mungkin gitu mungkin gitu Gue gak tau gak tau ya Terima kasih yang sudah nonton Sekutomotif kali ini Sekali lagi Kalau punya opini Soal kasus ini Silahkan tulis komen di bawah Dan sekali lagi Kalau punya bengkel rekomendasi Atau Teman-teman yang punya usaha otomotif yang sekut banget Langsung tulis komen juga di bawah Dan sampai jumpa minggu depan Di Sekutomotif Bareng gue Govar Hilman Salam jempol kejepit Terima kasih sudah nonton Jangan lupa subscribe Sekut cuy Oh atau mungkin Pak Setnof itu di jalan ketemu orang ini Sub indo by broth3rmax